Pelaksanaan Kejuaran Pekan Olahraga Provinsi Jambi atau POPROV Jambi 2023 akan diadakan pada 9 Juli hingga 16 Juli 2023. Event olahraga yang prestisius ini menjadi ajang bagi para atlet terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Jambi tentunya untuk bertanding dalam berbagai cabang olahraga memperlihatkan bakat dan kemampuan mereka yang luar biasa. Tentunya persiapan sudah dimantapkan, ada 40 cabang olahraga yang dipertandingkan, ada cabang olahraga yang dipertandingkan di kota Jambi dan beberapa cabang olahraga lainnya di berbagai kabupaten di Provinsi Jambi. Seperti apa persiapan maupun pelaksananya, semuanya akan kami bahas dalam In Jambi. Bersama saya Niki Wulandari, inilah In Jambi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa. Senang sekali saya Niki Wulandari akan membantu dialog kita pada malam hari ini. Tentunya selama satu jam ke depan dalam program In Jambi. In Jambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, informatif bagi masyarakat Jambi. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber, narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir di acara kita pada malam hari ini. Tentunya ada Bapak Fadli Sudria S.A.M. Hum, selaku Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Selamat malam Bapak. Selamat malam pemeriksa Jek TV dimanapun berada dan juga Niki, terima kasih. Baik, kabar baik ya Pak ya Alhamdulillah. Kabar baik, Alhamdulillah. Ini habis olahraga jadi badan agak segar. Wow, luar biasa sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Ini ada pembahasan di anggaran DPRD Provinsi Jambi, tapi saya minta izin dulu lah untuk hadir di Jek TV. Pastinya Pak. Dan ini suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Kita sudah kedatangan yang sangat luar biasa narasumber yaitu Bapak Fadli Sudria, selaku Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Dan mohon izin Bapak kita balik ke Bapak Haji Mumtas Mona SPD, selaku Sekretaris Umum Koni Provinsi Jambi. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Mungkin ingin berbincang-bincang dulu Pak, mohon izin untuk Bapak Mumtas kita mungkin ingin bertanya dulu kepada Bapak Fadli. Pak, mungkin ya di segmen yang pertama ini kita akan membahas mengenai sejauh ini Pak, bagaimana persiapan dalam pelaksanaan pekan olahraga Provinsi Jambi yang ke-23 tahun 2023. Baik Mbak Nike, sesuai dengan tugas daripada DPRD, itu pokoksinya, tugas dan pokok fungsi, ada tiga, pertama adalah legislasi, yang kedua adalah budgeting, yang ketiga adalah pengawasan. Nah tentu kita berbicara per prof, ini adalah berbicara anggaran tentunya. Dan Alhamdulillah teman-teman di DPRD, terutama di Komisi 4 dan di Banggar, ini sudah menganggarkan terkait dengan dana bantuan hibah kepada KONI, yaitu Rp16.850.000.000, hampir Rp7.000.000.000, lebih kurang. Luar biasa. Inilah salah satu support kita sebagai wakil rakyat hari ini, memberikan bantuan hibah ini kepada KONI, tentu bagaimana pelaksanaan daripada sistem pembagian daripada 40 cabur yang akan dipertandingkan, yaitu tergantung teknisnya ada di KONI dan di Spora tentunya. Baik, dan sejauh ini seyoknya per prof Jambi ke-23 ini dilaksanakan di Kabupaten Tebun, Pak. Namun pemerintah Kabupaten tidak menyanggupi dengan alasan keterbatasan anggaran tadi. Nah sebagai Ketua Komisi ke DPRD 4, Provinsi Jambi, mungkin kita beralih dulu untuk pertanyaan ke Bapak Mumtaz, Pak. Ini seperti apa, Pak? Bapak melihat kondisi terkini saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Ketua Komisi 4, Abang saya, teman sejawat di DPRD, Pak Padli Padli, yang berbahagia, dan permisi JKTP, Talk in Jambi. Sebelum kita menyampaikan itu, kita menginformasikan kepada seluruh masyarakat pembangkul, pencipta, dan penggemar olahraga, bahwa POPRO itu merupakan puncak daripada pesta olahraganya Rakyat Jambi. Ya. Sebagai level yang tinggi kalau di situ namanya POPRO, tapi kalau di nasional itu namanya PON. Jadi kirpau. Ini adalah sebagai ajang barometer dari Kepada Kabupaten untuk menunjukkan tingkat keberhasilan mereka dan mereka menginformasasi. Ini dulu. Itu namanya POPRO. Pekan olahraga pesi. Insya Allah ini sudah yang ke-23, 5 tahun mandek, kena COVID kita yang tidak inginkan. Ini inginkan ya, 3 tahun 2021-2022. Nah, syukuran belah dengan POPRO ini, ada 3 yang memang selalu mendukung dalam kegiatan pembinaan di Simbuda. Pertama, Gemdor dan Borosopo Gemidari PRR. Yang kedua, KONI dan yang kita. Yang ketiga, Induk Cabang Olahraga. Yang merupakan bagian daripada himpunan KONI-UJI yang sampai sekarang sudah 52 cabang olahraga. Jadi, POPRO tadi ini adalah cikal bakal. Dan mengenai kondisi penolakan, ini seperti pemerintah, seperti kurang perhatian terhadap dunia olahraga nih Pak. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri, itu seperti apa Pak? Kadang-kadang kita gampang betul ya, menyalakan PEMCAP, menyalakan DPR, KONI-UJI mau bergerak apa tidak gitu. Benar. Iya, betul. Kalau kita bagus hubungannya mitra dengan DPR kami, KONI sudah bagus, gampang lho. Yang kita menteng ego masing-masing gitu. Jadi, kalau pemerintah kondisi tidak antipasi, sudah juga benar. Jadi, hubungan kerjasama itu harus terjalin dengan baik ya Pak? Iya, jadi kan gini, dalam kata peningkatan pindah-pindah Indonesia ada tiga pilar tadi. Adalah pemerintah, yaitu ya, termasuk DPR, Pongkibdah, yang ketua KONI, yang ketiga Indokonsasi. Nah, kalau ketiga ini menyatu, bersendirian, insya Allah. Berapa yang minta kan akan diberikan. Dan acara pun terlaksana ya Pak ya? Insya Allah, dukungan DPR yang sangat bagus, di Komisi 4, kami sering beroransi dengan Pak Dipanggar. Wah, sangat bagus, termasuk dengan Disfora sebagai mitra kita. Insya Allah, tergantung kita, KONI, Cabul, membangun kerjasama dan sinergitas itu. Kalau itu jalan, insya Allah, dana bisa kita dapatkan. Oke, terima kasih untuk Pak Muntas atas penjelasannya. Dan mungkin kita beralih lagi ke Bapak Fadli. Pak, yang saya coba beralih ke pihak KONI Provinsi Jamin ini Pak ya. Ini kan penyelenggaran Prof Prof diambil alih KONI Provinsi Jamin ini Pak. Sejauh ini nih, persiapan sudah sejauh mana. Terus mengingat juga jadwal pembukaan kan akan dilaksanakan pada 9 Juli nanti ya Pak ya. Nah, itu seperti ya Pak Pak. Ya, dari pantauan yang kami lihat selama ini, baik itu di media sosial maupun di pamplet-pamplet dimanapun berada, di sebelas kabupaten dan kota, aura daripada Prof Prof ini belum ada. Nah, harapan kami ke depan, KONI termasuk Lispora dalam hal ini, dia eksekutif, mitra kerjanya juga ada di KONI. Ini bagaimana aura daripada, eforia, eforia Provinsi Jambi ini ada. Sehingga anak-anak muda hari ini di Provinsi Jambi, dia semangat olahraga ini luar biasa. Antusias untuk mengikuti, kemudian persiapan di semua sektor olahraga ini yang akan dipertandingkan. Yang hari ini, Mbak Nike, ini melempem saja ini. Padahal kita dari DPR sudah menganggarkan. Tapi, lagi-lagi, mohon maaf Pak Multas, yang begitu kita lihat selama ini, semua cabang olahraga merasa tidak cukup dengan uang demikian. Nah, inilah KONI, ini harus bisa memanage, mana olahraga yang menjadi prioritas, mana yang olahraga yang seharusnya, ya cukup dipertandingkan biasa-biasa saja, untuk nanti ke, apa nama, porwil, dan juga ada dua tingkatan lagi, termasuk PON nanti. Persiapan PON untuk Medan Aceh. Itu kira-kira, Mbak Nike. Oke, luar biasa sekali. Baik, menarik sekali pemirsa perbincangan kita di segmen yang pertama malam hari ini, tapi kita akan jeda sejenak, nanti kita akan lanjuti lagi, dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, pemirsa kembali lagi di program Injambi, tentunya di segmen kedua ini kita akan berfokus kepada Bapak Mumtaz, mohon izin dulu Bapak Fadli, nanti kita akan berbincang-bincang kembali tentunya, dengan perbincangan yang sangat memanas ya Pak ya. Luar biasa sekali. Baik, Bapak Mumtaz, nah kita kan berawal ke tema dulu nih Pak ya, mengenai tema untuk Porprof Jambi yang ke-23 tahun 2003 ini, apa sih Pak temanya, dan kenapa nanti tema itu mengangkat dengan tema yang Bapak ambil? Cuma sih, Pak Pak Misha JAKTP yang berbahagia, setelah pembahasan dari KONI dengan Dispora, Pak Gubernur, jadi kita mengambil tema untuk Porprof tahun ini, dan itu sesuai dengan visi-visinya KONI, adalah memunculkan olahraga Perwi Jambi Persiasi, menuju Jambi Mantap. Menuju Jambi Mantap, sangat luar biasa nih temanya. Apapun yang kita buat, harus menjelaskan program visi-visinya Pak Gubernur. Iya, benar sekali. Jambi Mantap, itu tidak bisa kita lepaskan, khusus untuk di bidang olahraga. Olahraga ya Pak. Oke, luar biasa sekali untuk tema Porprof Jambi yang ke-23 ini Pak Mumtaz, dan juga nih Pak Mumtaz dari segi atletnya Pak. Mungkin dalam Porprof Jambi yang ke-23 ini, seperti apa pemondokan atau karantinanya mereka dari kawupaten-kawupaten Pak? Setelah kita ambil alih keperintian penyelenggaraan daripada oleh Provinsi Jambi yang diamankan, ditugaskan kepada KONI, bahwa kita punya hanya untuk biaya penyelenggaraan bidang pertandingan saja. Seluruh kontingen itu semua dibeban kepada kawupaten-kawupaten masing-masing. Baik uang saku, latihan, pembunuhkan, mereka mencari masing-masing. Berarti ditanggung dari daerahnya masing-masing itu ya? Baik dari karantina maupun dan yang lainnya. Oke, luar biasa sekali. Berarti berdasarkan dari daerah tersendiri ya, dari mana seperti itu ya Pak ya. Luar biasa. Dan juga Pak Mumtaz mengingat nih, pelaksanaan Porprof Jambi, ini dipusatkan kan di Kota Jambi nih Pak? Terus ada beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan di Kota Jambi? Terima kasih dari 41 nomor termasuk persal yang dibawah kepada Pak FC, Pak Adli. Seluruh pertandingan sebenarnya berada di Kota Jambi. Iya, dipusatkan berarti ya Pak ya? Dipusatkan semua. Ada tiga cabang yang berada di luar sana. Pertama itu Petang, di Menalo. Di mana Pak? Muara Jambi. Oh Muara Jambi, iya. Unja, Menalo. Iya, Unja. Unja. Yang kedua, balap motor dengan balap sepeda. Itu karena yang venue-nya ada di Tanjap Timur. Oke, iya. Jadi selebihnya yang 38 itu berada di pusatkan di Kota Jambi. Berarti hanya dua cabang olahraga aja yang di luar Kota Jambi ya Pak ya, luar biasa. Jadi masalahnya gini, karena venue kita yang sangat bertaspak, misalnya GOR, itu ada lima cabang yang menggunakan. Makanya sebelum pelatangnya ada yang sudah bertanding duluan gitu. Iya, yang saya dengar sudah ada yang bertanding duluan. Jadi yang penting kita bagaimana tanggal 16 itu sudah selesai semua. Berarti dimulai di tanggal 9 nanti ya Pak? Itu resminya. Tapi ada pertanding cabang yang sudah bertanding duluan. Dan itu tidak kebegian gedung ya. Oh, luar biasa. Pertina ada tiga itu. Kickboxing, kuras, sama tinjuh. Iya. Oke Pak. Terus juga kemudian untuk cabang olahraga ini Pak. Olahraga apa saja yang dipertandingkan di kabupaten lainnya Pak? Kalau di kabupaten begini. Kan ada jinjang, event-event yang sebatnya multi-event. Kalau di kabupaten itu adanya pork up, pork up. Pork up, pork up. Itu level kenyamatan. Iya. Tapi kewenangan dari kabupaten. Nah, kewenangan kita di provinsi adalah pork up. Pestari antar kabupaten. Oh, gitu. Itu masalahnya. Iya. Jadi kalau di pork up, itu kewenangan membintuk pemkap sama koninya kabupaten masing-masing. Oke. Dan juga nih Pak ya, berbicara mengenai atlet sendiri nih Pak. Seperti apa pembinaan dari panitia besar koni Provinsi Jambi dalam pork up Jambi yang ke-23 ini Pak? Terus juga bagaimana persiapan para atlet menuju PON 2021? PON 2024 nantinya. Pak Ketua Komisipan, Pak Adil. Iya. Salah satu indikator kita dalam merekrut atlet perapun pupil melalui POPROP. Ini salah satu. Banyak jalan lain mungkin dengan memantau ya, talent scouting dan macam-macam. Memang Megapodon ini akan semangat. Insya Allah yang berpresentasi itu bersama-sama yang lain akan disiapkan untuk persiapan perapun pupil nanti. Dan waktu dekat untuk menuju PON ASIM. Luar biasa. Menuju satu tahun ke depannya ya Pak ya. Tentunya di tahun 2024 nanti. Luar biasa. Dan yang terakhir nih Pak. Dalam event besar nih ya Pak ya. Tentunya kan tidak lepas dari kendala ataupun hambatan nih. Nah kira-kira nih Pak. Hambatannya itu apa dan kendalanya itu apa yang ditemu dalam PORF Jambi yang ke-23 ini Pak? Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita perbuat itu pasti ada kendala dan masalah. Tapi kita catat. Jangan dengan anda-anda kita jadi sekpek ke belakang gitu. Benar sekali. Justru itu akan jadi tantangan bagi kita untuk berbuat di bebek ke depan. Contoh, anggaran Pak Kumi dari 27 yang kami usulkan kemarin. Tapi kita tahu juga kemampuan kondera kita sangat malum itu ya Pak Ketua ya. Sangat malum itu. Dipres akhirnya dapat 16. adalah sebagian yang perlu di Sepora dan pindahan. Jadi itu tidak kena. Tapi insya Allah ini mendekati berapa hari ini. Kami kalau ini merasa tidak ada hambatan. Luar biasa ya Pak ya. Itu auranya. Jadi kalau dana pindahan kita tidak ada, kita serahkan ke Pemprov sudah apa? Melalui Dinas Kominfo. Sudah ada di Sepora. Pasang semua untuk orang yang populer di billboard-billboard yang ada di seluruh Kabupaten Kota. Di mana sudah. Tapi mulai nampak ya. Tapi kan belum juga ada Pak itu. Benar. Tapi Koni juga tetap berbuat. Melalui media masa, media utub itu. Kemudian media umat, bangsa Koni yang bekerja itu. Sudah eksis ya. Tapi di jalan-jalan masyarakat belum begitu. Belum begitu antusias gitu Pak ya. Tapi mungkin nanti setelah adanya beramai-ramainya nanti, mungkin mereka langsung antusiasnya dapat Pak kali ya. Makanya nanti gubernur mendatangkan artis. Iya. Sebagai penyemangat kali ya Pak ya. Luar biasa ini. Berarti ya kita doangkan aja untuk Prof. Jambi nantinya semakin jaya dan juga sukses ya untuk kedepannya. Apalagi untuk menuju ke PON 2024 nanti. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Mumtaz. Pemirsa, seru sekali perbincangan kita pada segmen yang kedua ini. Tentunya bersama Bapak Mumtaz dan juga nanti ada Bapak Fadli. Dan setelah ini kita akan jeda dulu. Dan jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali lagi tentunya dari pariwara berikut ini. Baik, Pemirsa, bersama lagi dengan kami tentunya di program Injambi. Dan izin untuk Bapak Mumtaz di segmen yang ketiga ini kita akan berbincang dulu bersama Bapak Fadli. Selaku Kedua Komisi DPRD 4 Provinsi Jambi. Luar biasa ya Pak ya. Nah, mengenai sudut pandang dari DPRD sendiri nih Pak ya. Bagaimana DPRD melihat generasi masa kini, khususnya untuk para atlet sendiri Pak? Baik Mbak Nike. Kami melihat bahwasannya generasi muda, milenial hari ini untuk antusias berolahraga, ini dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya ini berkurang. Karena ini adalah pengaruh daripada termasuk komunikasi, telekomunikasi. Ya, gadget juga kali ini Pak. Ya, ini mereka harus banyak bermain HP dan lain sebagainya. Ini mengurangi daripada antusias para kawalan muda hari ini untuk berolahraga. Berbeda, ketika dulu kita di kampung di sore-sore itu jam 4, jam 5 mereka sudah berada di lapangan sepak bola. Benar, jadi antusias sekali ya Pak pada zaman dulu ya Pak ya. Ibu-ibu bermain volley, kemudian malam harinya juga ada badminton dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita melihat kurang banyak main HP ini kayaknya anak-anak muda hari ini. Nah, disitulah tugas daripada ini, Dispora nggak hadir malam hari ini Mbak Nike. Biar permainan fair, biar kita juga bisa memberikan konstribusi pemikiran kepada Dispora. Dispora diundang nggak datang. Nah, Alhamdulillah Kony datang. Kita jelas sebagai wakil rakyat hari ini, sebagai budgeting sudah menganggarkan di DPRD, tentu beberapa program unggulan ini juga harus ada. Kami targetkan kepada Kony minimal di pon Aceh Sumut, ini sudah harus 10 besar. Kalau tidak, tahun berikutnya anggaran kita potong sudah. Berarti nggak sanggup, itu saja. Berarti anggaran untuk tahun ke depannya dikurangi. Kita kurangi, karena ini sudah maksimal. Walaupun menurut Kony sendiri, beberapa cabor yang masih banyak kurang, ya berapa lagi sih anggaran kita? Karena anggaran kita sangat minim. Hari ini kita mendukung program Jambi Mantap ini adalah dengan mendirikan suatu stadion bola yang lengkap dengan fasilitas, walaupun stadion mini namanya. Kita menginginkan Mbak Nike, disini ada pertumbuhan ekonomi baru. Di sana ada orang jualan, persepakbolannya hidup, kemudian olahraga-olahraga penunjang juga hidup di sekitar sana. Dan di sana juga ada perumahan, juga ada orang jualan dan saling menupang. Makanya kemarin, walaupun ini menjadi kontroversi antara Pijuan dan SPN, di dekat SPN, kita lebih mendukung terus terang kemarin dengan di Pijuan. Karena Pijuan ini adalah pintu masuk kota Jambi, berbeda dengan arah ke sana itu pintu keluar Jambi. Berarti gerbangnya masuk ke arah Jambi. Gerai itu. Dan mereka mungkin antusias sekali Pak ya. Antusias ketika ini selesai. Dan ini kita dorong, dengan program Pak Gubernur, Jambi Mantap, dengan multi-year di angka 250 miliar. Sehingga inilah harus kita kurangi. Walaupun demikian, kita juga sudah mengadakan studi banding kepada daerah-daerah tetangga kita, provinsi tetangga. Salah satunya dengan Sumatera Barat. Penduduk Sumatera Barat. Mereka 19 kabupaten dan kota. Koni ini masih di bawah Jambi. Tapi buktinya mereka bisa berprestasi. Nah hari ini kita teliti lagi apa akal permasalahan. Mohon maaf ini teman-teman yang ada di perusahaan. Sumatera Barat menggunakan perusahaan juga ikut menyupor dalam bidang olahraga. Provinsi Jambi, walaupun ada tapi ini sangat minim. Nah inilah harus, baik itu melalui CSR, melalui apakah namanya, adalah perhatian daripada perusahaan-perusahaan yang ada di kota Jambi, di provinsi Jambi ini juga melek dengan persoalan olahraga. Itu kira-kira Mbak Neike. Jadi lebih bisa menyemangati masyarakat Jambi lagi. Menyemangati anak-anak muda yang pertama jauhi narkoba itu dulu. Narkoba dan juga gadget tadi ya Pak. Ini sangat mempengaruhi sekali. Jelas. Karena ini dari anak kecil saja, dari usia dini, sudah mulai ke gadget tadi. Jadi pemikiran mungkin tentang olahraga pun sangat minim tadi Pak. Seperti itu ya Pak ya. Baik, luar biasa. Dan juga nih untuk Pak Fadli, dalam pekan olahraga Provinsi Jambi yang ke-23 ini, seperti apa Pak peran dari DPRD dalam memantau event besar ini Pak? Ya, seperti yang saya katakan awal, bahwasannya eforianya yang dirasakan sampai ke daerah ini belum ada. Harapan kita ke depan, Bang Mumtaz, dengan Dispora juga, ini bagaimana pembagian ini Barat dan Timur. Bidang olahraga apa saja yang harus dipertandingkan di wilayah Barat, dan bidang apa saja yang harus di Kota Jambi atau di daerah Timur ini. Karena kita tidak inginkan bahwa semua kabupaten dan kota ini tercuju di Kota Jambi. Sehingga, perekonomian di daerah juga mandek. Semua hotel di sini penuh. Semua penginapan penuh. Dan lain sebagainya. Nah, di daerah bagaimana? Itu pertama. Yang kedua, adanya koordinasi KONI Provinsi Jambi dengan KONI yang ada di daerah. Karena saya dengar, ada beberapa daerah yang anggaran KONI ini masih dikelola oleh Dispora. Ini mungkin terkait dengan pertanggung jawaban. Saya enggak tahu nih, Bang Muntas bagaimana menjawabnya. Yang benarnya bagaimana ini? Ya, silakan. Tambahan dari Pak Rokas. Dengan pertimbang gini, di KONI itu kan dari berbagai komunitas. Jadi kelembang berata-rata di SDM, dalam pengelolaan penguasaan keuangan, tata kelola. Jadi mereka dengan ikhlas menyerahkan ke KWT, ke Dispora-nya, memberikan kepada yang ahli. Demi untuk bagaimana anggaran yang digunakan KWT bisa tepat-guna, tepat sasaran. Tapi ada memang Dispora yang berkeras gitu. KONI-nya mampu, tapi contoh kita mampu kukut-kukut tariknya gitu kan. Tapi dominan insya Allah kabupatennya bukan Dispora-nya yang menyombat tidak berkoni. Pak Uteh, Pak Sabudin, dan Pak Patah itu memang menyerahkan ke Dispora tolong dikelola dengan KWT. Dan sepanjang nanti apa yang kami butuhkan, itu mereka bisa dipenuhi. Seperti itu ya Pak ya? Luar biasa. Terima kasih juga untuk tambahannya dari Pak Muntas. Dan Fafadli, untuk memperhatikan dunia olahraga yang di Jambi ini, khususnya Pak ya, pastinya punya beberapa gagasan tentunya. Nah boleh nih dikasih sedikit tentang apa, terus mestinya apa, yang dilakukan pemerintah itu untuk memperhatikan dunia olahraga itu apa? Berbicara mengenai olahraga, Mbak Nike. Ini tidak bisa hanya berbicara kepada pemerintah saja. Tapi stakeholder yang ada di daerah, kepala daerah misalnya, ini juga harus antusias. Jadi sehingga mereka bersenergi. Antara daerah, kabupaten, dan kota dengan provinsi dia nyambung. Nah ada beberapa daerah memang anggarannya sangat minim. Sehingga apapun yang dipertandingkan mereka tidak mengirim. Tapi tidak ada sanksi oleh KONI bahwa ketika kau tidak ikut, kau tidak dapat ini. Nah begitu. Mungkin itu keterbatasan yang tadi Pak ya. Keterbatasan anggaran. Kemudian yang kedua Mbak Nike, ini adalah sarana. Prasarana. Seperti contoh kita yang sangat mandek itu adalah, mohon maaf ini, basket. Kita punya potensi basket yang sangat bagus. Tapi hari ini lapangan saja tidak ada. Lapangan hanya numpang di Gor Kota Baru. Termasuk yang saya pimpin hari ini, pulsal. Pulsal tidak punya lapangan. Sehingga ganti-gantian yang lapangnya harus pendek. Padahal kita tahun depan, saya sudah mengatakan kemarin, Provinsi Jambi siap untuk pertandingan berikutnya yang, apa nama? Prapon Purwil. Bukan. Yang diadakan di Sumsel kemarin. Itu ini, ini 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 Kormi, itu masuk bagian ini. Termasuk di bagian Kormi ya Pak ya. Linus, Liga Nusantara. Linus kemarin kita di Sumsel. Tepatnya di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, bayangkan. Satu kap kota Lubuk Linggau. Lapangannya sangat luar biasa. Kita Provinsi Jambi tidak punya itu, pulsal. Artinya kita tidak adanya ketersediaan para sarana ini. Nah ke depan, inilah tugas pemerintah. Dan kita dari DPRD mendorong ini. Ini harus kita dirikan. Gore yang ada sekarang kita perbaiki. Sehingga event-event yang nanti, seperti Liga Nusantara, ada pertandingan-pertandingan yang sifatnya nasional maupun Sumatera. Kita bisa adakan di Jambi. Apa efek? Daripada pertandingan-pertandingan. Jangan kita saja Provinsi Jambi yang keluar, nginap ke hotel mereka, makan di restoran mereka. Hari ini kita inginkan Sumatera, Indonesia, hadir di Kota Jambi, di Provinsi Jambi, dan mereka nginap di sini, menghabiskan uang di Provinsi Jambi. Itu tujuan nantinya apa ya? Tujuan begitu, ada efek. Visi dan misinya, ya kedepannya apa ya? Itu kira-kira. Oke, luar biasa. Untuk selanjutnya, sesuai dengan salah satu bidang di Komisi 4 DPRD ini, kan meliputi kepemudaan dan olahraga nih. Nah, bagaimana nih pelaksanaan kejuaraan Provinsi Jambi yang ke-23, menurut pandangan Bapak? Ya, mudah-mudahan harapan kita, semakin tahun ini meningkat. Di Jawa Barat kemarin kita ada di peringkat ke-23, di PON Papua ada di 18 besar, target kita Aceh Medan ini adalah 10 besar. Kalau memang ini tidak dapat 10 besar, uang yang sekian banyak kita gelontorkan kepada KONI, berarti KONI tidak berhasil. Dan KONI pun harus menjadi prioritas. Olahraga mana yang kira-kira yang bisa menjadi prioritas dan kita bisa mendapatkan emas? Ya, mesti dipertandingkan. Dan harus dipertandingkan dan harus menang. Nah, ini tugas KONI untuk mensupport. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Mumtas mengenai hal ini Pak. Betul. Untuk mencapai segitu, kita memang harus membentuk namanya olahraga itu, cabar olahraga ada tiga kategori. Ya. Super puritas, puritas, dan non puritas. Nah, untuk di Jambi sementara, yang puritas yang sifatnya olahraga bela diri. Ya. Dayu, angkat besi, angkat berat, pusu, panahan. Insya Allah, di Papua dibuktikan. Terakhir kemarin kita dengar, waktu PON SIGIM di Kamboja. Tujuh yang kita kirim, artinya itu, sumbanya mendapatkan mendali emas dan perak. Si Joko, si Jokowi, itu aset kita Jambi. Insya Allah dia akan target emas waktu di PON Papua. Itu sebagai aset kita. Contoh. Jadi Jambi, bukannya cecek kalau soal kita meningkat kapasitas. Jadi, betul ketua Pak Ketua Komisi 4, kita harus bentuk pengelompokan, jadi camo-camo itu berdasarkan unggulan satu, unggulan dua, unggulan tiga, dan non-unggulan. Supaya lebih tertata juga ya Pak ya, benar. Jadi yang tidak unggulan, kita kesihkan tanda kecil, supaya mereka terpacu untuk meningkatkan dirinya, supaya kapasitas bagaimana mereka menjadi unggulan. Seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk tambahannya Bapak Muntas, dan untuk Fafadli sendiri nih, di Pop Prof Jambi yang ke-23 ini Pak, tentunya kan tidak ada hanya para untuk atlet ofisial aja nih Pak. Panggung Pop Prof ini juga tentunya untuk para pelaku UMKM tadi, pelaku seni, dan juga ada budaya yang tampil dalam event ini. Bagaimana Pak DPRD melihat hal ini? Ya, yang jelas, dampak daripada Pop Prof di 2023 ini, pertama adalah ekonomi kreatif jalan, harapan kita, wisata lokal juga berjalan, kemudian perhotelan dan restoran juga hidup, dan itu semua bisa berkolaborasi dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi kita juga bagus. Itu harapan kita dari kawan-kawan dari DPRD. Luar biasa sekali. Oke, Pak Mirsa. Kemudian ada lagi Mbak Miki, Mbak Miki yang ini terkait dengan olahraga-olahraga yang profesional, yang membawa nama baik Jambi, ini belum teranggarkan kayaknya. Nah, contoh bukan saya memuji orang kampung saya, Alwin Kincai, dan dia ini adalah orang yang sangat luar biasa. Kincai itu bahasa kerincinya Pak ya? Alwin yang sering tampil di MMA itu, dan ini kan profesional, tapi dia membawa nama Jambi, kerinci Jambi, dan itu tidak ada support dari pemerintah daerah. Nah, harapan kita ke depan, ini jangan terlengahkan, supaya nanti akan lahir lagi nih, Alwin-Alwin yang akan membawa nama baik Jambi. Untuk Jambi ya Pak, luar biasa. Kemudian disabilitas kemarin, Alhamdulillah itu sudah ada. Yang disabilitas itu ya Pak ya? Yang disabilitas kita juga menjadi perhatian Pak Gubernur, dan juga Ketua DPR kemarin, memberikan apresiasi melalui KONI, itu nanti akan kita anggarkan juga lah. Siap. Oke, mungkin ada tambahan yang lain Pak Muntas? Saya akan mengeluarkan salah satu sukses daripada POPROP, yang keempat memang sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Contoh di depan KONI, itu sudah pasang tindak untuk menggerakkan bagaimana nilai tambah daripada suatu event, gerakan ekonomi masyarakat itu akan tumbuh. Iya, lebih meningkat lagi gitu Pak ya. Ada income tambah daripada pengusaha. Tolong, dalam POPROP ini jumlah adik itu 6.807 orang, yang bersama Natan dan Kejambi. Nah, bagaimana kalau dimopatkan para usaha UMKM itu kan, itu salah satu nilai tambah, daripada makin banyak event kegiatan kita lakukan, makin punya dampak yang positif dalam pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan usaha menengah-kecah menengah itu ya. Benar sekali. Oke, mungkin ada tambahan lagi mungkin dari Pak Fadli. Oke, baiklah Pak Mirisat, berikut perbincangan kita di segmen yang ketiga bersama Bapak Fadli dan juga Pak Mumtas, dan kita akan kembali setelah jodoh-jodoh berikut ini. Baik, Pak Mirisat, terima kasih Anda masih setia di dalam Injambi, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita di segmen yang keempat tentunya, bersama Bapak Mumtas dan juga Bapak Fadli yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini, yang sangat luar biasa, kita mendengarkan cerita-cerita dari kedua narasumber pada malam hari ini. Baik, kita mungkin beralir lagi ke Bapak Mumtas nih Pak. Pak, untuk ke depannya nih Pak ya, apa ada yang menjadi fokus nih dari KONI Provinsi Jambi Pak, dan apa harapan dari terselenggaranya Provinsi 23 tahun ini? Saya bilang tadi kan di awal bahwa perbincangan sebagai satu-satu alat ukur barometer, di sini kita akan mencari atlet yang potensial berbakat dan berpensasi, yang akan kita bina lebih lanjut untuk mengkapasasi ke puncak di ponenisian yang paling tinggi adalah Aceh Semud. Nah, itu yang pertama. Itu pembinaan yang harus berkesenambungan dan berkelanjutan. Makanya Ketum selalu menyampaikan bahwa ada sukses setiap event yang kita harapkan ada empat. Ada sukses prestasi, sukses penyelenggaran, sukses alminasi pertanian jual pengen keuangan, dan terakhir keempat tadi, sukses pemudaian ekonomi bagi UMKM. Nah, sekalian ini kami dari KONI merasa sangat selalu luasnya harus itu mengantarkan bahwa sangat ada dukungan penuh dari Gubernur, Pemkop, dan Usul Pengintar termasuk DPR. Sangat memberikan dukungan. Inilah, sudah tiga tahun kita di KONI, ini yang baru terbesar dapat dana dari zaman Pak Komisi 4. 16.8.50. Terima kasih Pak DPR atau penjualannya. Ya semoga semakin meningkat juga Pak Pak DPR. Nanti takutnya dikurangi anggarannya tadi ya Pak. Jangan anggarannya yang mau diminta. Ada hitung Pak Ketua, di sini Pak Rike, pembinaan prestasi itu kan harus berbanding lurus dengan tersediaan dana. Kalau dana kecil bagaimana kita itu berbuat. Tapi kita jangan bukan tekan, kalau tidak ada dana tidak perlu bisa berbuat, itu salah juga. Harus tetap ya Pak ya? Nah itulah suatu tanda yang bagaimana kita memenuhi untuk ke depan. Kan dalam undang-undang nomor 11 sudah dijelaskan dan itu jelas, tidak perlu ditapikan. Karena ke pemerintah, ketepan-tepan, maka bisa diambil, diminta sponsor dari badan usaha dunia. Melalui CSR, diperkenalkan dalam undang-undang. Tidak, tidak dilarang tidak. Sponsorship, tetapi sumbangan dana yang tidak mengikat. Jadi kami informasi sekali lagi kepada Pak Kutubunur, Kutua DPR, Prokombinda, Koperakor yang sudah sangat menuntung diakoni, diselesaikan nanti harapkan kita, Pak Prokombinda akan berjalan dengan sukses, yang akan dibuka nanti selama tanggal 10. 10 Juli 2023. Terima kasih. Luar biasa untuk Pak Muntas atas penjelasannya di segmen yang keempat ini, dan mungkin kita akan beralih di segmen yang terakhir, closing statement ini untuk Pak Fadli. Nah ini Pak, mengenai harapan dan saran dari DPRD, khususnya Komisi 4, kepada para atlet dan juga para generasi muda. Seperti apa? Oke. Untuk para atlet, dengan adanya Perfrof 23 di Provinsi Jambi ini, bertandinglah dengan sportif, bekerjalah dengan maksimal dalam hal bertanding, untuk membawa nama baik kebupaten dan kota masing-masing, dan atlet-atlet ini pun nanti akan dipertandingkan kepada perwil, kemudian dilanjut kepada PON Aceh Sumut. Kemudian khusus masukkan kepada KONI, manfaatkanlah anggaran ini semaksimal mungkin. Benar sekali. Ya, manajemen keuangannya harus bagus, sehingga nanti tidak menjadi bemerang, tidak menjadi temuan BPK dan lain sebagainya. Itu harapan kita. Benar sekali. Dan diusahakan juga untuk kota Jambi ini semakin meningkat lagi. Kemudian masukkan kepada pemerintah, terutama Pak Gubernur, sebentar kita tahu bahwasannya di, apa namanya, Kepala Dinas Dispora ini, beliau akan memasuki purna tugas di 1-2 bulan ke depan. Harapan kita ke depan adalah letakkanlah sesuatu pada tempatnya, yang profesional bekerja, yang sesuai dengan bidang, sehingga dengan dia cintanya dengan olahraga, olahraga di Jambi akan jauh semakin maju. Luar biasa, amin. Kita doakan saja ya Pak. Luar biasa. Nah, mengenai ke depannya Pak Fadli, yang saya dengar nih ya, Pak Fadli ini sering digandakan, bakal menjadi calut orang nomor 1 nih, di Kabupaten Kerinci. Luar biasa, sudah banyak tepuk tangan nih Pak. Iya, luar biasa. Nah, ini mengenai capak olahraga sepak bola kan, namun sekarang sepertinya di Kerinci sangat menurun sekali. Dulu nomor 1 ya Pak ya, bahkan dulu sering diadakannya sebagai tempat MTQ. Nah, kenapa sekarang menjadi menurun? Itu sebagai DPRD, apa support Bapak ke depannya? Untuk Kabupaten Kerinci? Harapan tentunya, harimau kerinci harus bangun dulu nih, dari tidurnya. Iya, apalagi kan Bapak kan masih pemuda juga ya Pak. Iya, kebetulan kita hari ini mencintai olahraga, Mbak Mike mudah-mudahan ke depan, masyarakat Kerinci mempercayai kepada kita untuk bertarung di pilkada nanti. Dan tentunya sebagai orang nomor 1 banyak harapan-harapan kita terutama bagi anak-anak muda hari ini. Benar sekali. Yang kata kuncinya adalah bagaimana mengelola persepak bolaan ini dan olahraga lainnya di Kabupaten Kerinci, tentu tidak lepas daripada anggaran yang ada, bagaimana kita memaksimalkan, dan bagaimana kita memelihara daripada teman-teman persepak bolaan, yang selama ini mohon maaf, banyak yang keluar diambil dan menjadi pelatih di Kabupaten lain, dan itu yang menjadi juara. Sebenarnya harus... Nah harapan ke depan tentunya pemerintah daerah harus memperhatikan nih, mana-mana kira-kira pelatih, persepak bolaan, dan juga semua atlet yang ada, ini kita bina dan juga harus dimanfaat, bagaimana ekonominya juga bagus, termasuk adanya perusda, perusahaan daerah, dan mereka bisa bekerja di situ. Sehingga mereka tidak lagi keluar untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, sehingga bisa menurunkan prestasi daerah itu sendiri. Benar sekali. Mungkin ada tambahan dari Pak Muta di segmen yang terakhir ini Pak. Luar biasa. Dengan memberikan bonus, dengan memberikan bonus yang sangat besar, 300 juta pun Papua, itu langkah untuk jangan sampai mereka itu keluar. Kedepan kalau di Hacismun, istilah Bunga 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 akan melanjutkan komumen itu. Bisa-bisa lebih dari yang sudah, insya Allah kita doakan bersama. Mudah, ekonomi Jambi, keuangannya bagus, didukung oleh DPR yang memang kita selalu bersinergi, hubungannya sudah kita jaga selama ini sangat bagus, itu satu faktor untuk mendukung kita dalam peningkatan prestasi. Terima kasih. Oke, luar biasa. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Muta. Oke, cukup kami rasa, Mbak Nike. Luar biasa untuk perbicaraan kita. Salam olahraga untuk kita semua. Salam olahraga. Mungkin ada salamnya seperti apa, Pak? Salam olahraga. Jaya. Jaya selalu ya, Pak. Mungkin sekali lagi, Pak ya. Salam olahraga. Jaya. Luar biasa, Pemirsa. Baik, dan tentunya juga kita harapkan, Pemirsa, mudah-mudahan tidak hanya pada penyelenggaraannya saja yang sukses, namun akan tetapi bisa mewujudkan Provinsi Jambi menjadi lebih baik lagi dan juga meningkat dalam prestasinya juga ya, Pak ya. Dan terima kasih untuk Bapak Dr. Fadli Sudria S.E.M. Homs, selaku Ketua Komisi 4 DVRD Provinsi Jambi, dan juga Bapak Haji Mumtaz Mona, SPD, selaku Sekretaris Umum Koni Provinsi Jambi, yang telah bergabung bersama kami pada malam hari ini, tentunya di program Injambi. Dan, Pemirsa, tidak terasa satu jam sudah kami menemani Anda dalam dialog kita pada malam hari ini. Untuk Pemirsa di rumah, saksikan selalu program Injambi setiap Senin, pukul 8 malam, hanya di Jek TV Inspirasi. Akhir kata saya, Nikul Andari, dan juga kru yang bertugas, mohon pamit undur diri, selamat malam, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!